Sejarah Kerajaan Sriwijaya sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan ternyata kejayaan Nusantara sebagai negara kelautan sudah dikenal sejak dahulu kala Sebagai buktinya, Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas Mempelajari sejarah Kerajaan Sriwijaya memang sangat menarik Banyak hal yang bisa kita pelajari dari sejarah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia ini Mulai dari awal berdiri hingga keruntuhannya Untuk mengetahuinya, simak urayan lengkap berikut ini Sejarah Berdirinya Kerajaan Sriwijaya Nama Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya yang artinya kemenangan Jadi, Sriwijaya mengandung arti kemenangan yang gemilang Mengingat wilayah kekuasaannya yang sangat luas, nama tersebut memang tepat sekali Menurut catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi Hal ini diketahui dari catatan seorang pendeta bernama Ising dari Tiongkok yang pernah berkunjung ke Sriwijaya Pada tahun 682, pendeta tersebut sedang mendalami agama Buddha di India dan singgah di Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sansekerta Dalam catatannya disebutkan, Kerajaan Sriwijaya didirikan pada tahun 671 dan saat itu dipimpin Raja Dapunta Hiang Sri Jayanasa Nama Dapunta Hiang juga disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang Dalam Prasasti itu disebutkan bahwa Dapunta Hiang telah berhasil melakukan ekspansi selama 8 hari dengan membawa kekuatan 20 ribu orang tentara Sejak saat itu, Kerajaan Sriwijaya semakin makmur dan sejahtera Dalam perkembangannya Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Pulau Jawa, Sumatera, Kamboja, Semenanjung Malaya, Thailand bagian selatan dan pesisir Kalimantan Dengan dikuasainya wilayah-wilayah tersebut, Kerajaan Sriwijaya pun sukses menguasai jalur perdagangan di wilayah Asia Tenggara Masa Kejayaan Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya berhasil menjadi kerajaan yang sangat kaya karena berhasil menguasai jalur-jalur perdagangan yang sangat strategis Di antara jalur yang dikuasai adalah Selat Malaka, Selat Sunda dan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Cina, India, dan Arab Selat Malaka dan Selat Sunda tak pernah sepi dari kapal-kapal yang berlayar ke seluruh penjuru dunia Dengan mengandalkan kekuatan armada militer, Kerajaan Sriwijaya memberlakukan sistem bea cukai yang saat ini juga diterapkan oleh Indonesia Armada militer sangat berperan dalam perekonomian Sriwijaya karena berhasil memberikan jaminan keamanan kepada para saudagar dari Arab dan Cina Tanpa jaminan tersebut, mereka pasti akan memilih jalur lain yang lebih aman Lebih hebatnya lagi, para penguasa Kerajaan Sriwijaya juga menyadari bahwa kekayaan sebuah negara bukan hanya berupa harta Oleh karena itu, mereka pun giat mengembangkan kebesaran agama Buddha dengan berbagai cara Di Kerajaan Sriwijaya, banyak didirikan sanggar atau kelompok belajar beserta guru spiritual Buddha untuk memperdalam buddhisme Salah satu guru yang paling terkenal adalah Sakyakirti Ada sebuah fakta menarik terkait pengembangan agama Buddha di Sriwijaya Para ahli menduga, di dekat Palembang, terdapat sebuah candi Buddha yang lebih besar dari Borobudur Sayangnya, hingga sekarang, baru arcanya saja yang ditemukan Bukti bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan yang religius juga bisa didapatkan dari beberapa batu bertuliskan, siarah yang berhias di telaga batu Selain itu, ditemukannya beberapa candi, misalnya Muaratakus, juga membuktikan perhatian besar Sriwijaya terhadap ajaran Buddha Bukti lain kejayaan kerajaan Sriwijaya terdapat pada Prasasti Nalada, 860 Masehi, yang terdapat di India Prasasti ini menyebut nama Sriwijaya sebagai kerajaan internasional yang sangat peduli terhadap pendidikan Ketika Raja Balaputradewa berkuasa, masa kemasan kerajaan Sriwijaya semakin nyata Raja Balaputradewa mendirikan asrama pelajar bagi para siswa dari Sriwijaya yang sedang menuntut ilmu di Nalada, India Kelak, asrama ini menghasilkan pendeta-pendeta yang disegani Di masa pemerintahan Raja Balaputradewa inilah agama Buddha mencapai puncak kejayaannya Balaputradewa sendiri merupakan putra Raja Samaratungga, seorang keturunan dinasti Shailendra dari Jawa yang mendirikan Candi Borobudur Masa Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan Sriwijaya mulai melemah dan mengalami kemunduran sejak tahun 1178 sampai tahun 1225 Melemahnya kekuatan militer menyebabkan beberapa daerah melepaskan diri Setelah sekitar 8 abad berdiri, pada abad ke-13, kerajaan Sriwijaya pun akhirnya runtuh Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan besar ini, diantaranya 1. Serangan Kerajaan Kola Pada tahun 1017 dan 1025, kerajaan Kola, India, melakukan serangan ke Sriwijaya yang menyebabkan armada perang kerajaan Sriwijaya luluh lantak Ketika itu, kerajaan Kola dipimpin Rajendra Kola I, keturunan dinasti Cholda di Koromande, India bagian selatan Kehancuran kekuatan militer Sriwijaya rupanya juga berdampak pada kekuatan ekonominya Jalur perdagangan dan perekonomian yang semula dikuasai Sriwijaya jatuh ke tangan Rajendra Kola 2. Munculnya kekuatan baru Setelah kekuatan militer kerajaan Sriwijaya melemah, muncullah dua kekuatan baru, yaitu Dharma Sraya dan Pagaruyung Keduanya melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya dan bahkan berhasil menguasai wilayah Sriwijaya di Semenanjung Melayu, Sumatera, dan Jawa Barat 3. Berkurangnya Kekayaan Kerajaan Jatuhnya jalur perdagangan strategis ke tangan China dan India otomatis berdampak pada kekuatan ekonomi kerajaan Pemasukan berkurang drastis karena kerajaan Sriwijaya tidak bisa lagi memungut bea cukai dari para pedagang 4. Ekspedisi Pamalayu Ekspedisi ini dilakukan atas inisiatif Raja Kertanegara Pada mulanya, ekspedisi ini bersifat damai dalam rangka menggalang kekuatan kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sumatera untuk menghadapi ancaman kubilaihan dari Mongol Karena berbagai sebab, ekspedisi Pamalayu kemudian berubah menjadi pertumpahan darah Peperangan antara Singasari dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera terjadi selama tahun 1275 sampai tahun 1286 dan menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya Peta lokasi Kerajaan Sriwijaya Hingga saat ini, sebagian orang meyakini bahwa Kerajaan Sriwijaya didirikan tepat di kota Palembang, Sumatera Selatan Namun, apakah hal itu benar? Untuk mengetahui kebenarannya, para ahli sejarah merujuk pada Prasasti Kedukan Bukit Berdasarkan tarikh yang tertulis di dalamnya, Prasasti ini dibuat pada tahun 683 Masehi Di dalamnya, disebutkan bahwa Kedatuan Sriwijaya didirikan pertama kali di tepi Sungai Musi Yang berarti terletak di sekitar Palembang, Sumatera Selatan Namun, lokasi pasti Kerajaan Sriwijaya ini masih diperdebatkan oleh para pakar sejarah Ada yang berpendapat, Kerajaan Sriwijaya terletak di Muaro Jambi dan Muara Takus Pendapat ini didasarkan pada hasil observasi dan bukti-bukti yang didapatkan melalui foto udara Letak ibu kota Kerajaan Sriwijaya pun belum diketahui secara pasti Sebagian ahli berkeyakinan bahwa Muara Takus, yang merupakan daerah pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri atau Riau Merupakan ibu kota Sriwijaya Namun, ahli lainnya memiliki pendapat berbeda Mereka menyebutkan, ibu kota Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi Yang terletak di antara Bukit Sabokinkin dan Bukit Sibuntang Di dekat situs Karanganyar, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Keraja pertama yang berkuasa adalah Dapun Tahiyang, yang berasal dari Minangatamuan Nama Minangatamuan sendiri masih banyak diperdebatkan oleh para pakar sejarah Dan sampai sekarang belum diketahui secara pasti Keraja-raja yang pernah memimpin Sriwijaya Selama berdirinya, Kerajaan Sriwijaya diperintah oleh Raja-raja hebat Yang berhasil membawa kerajaan ini menuju kejayaan Namun, di antara sekian banyak raja yang pernah berkuasa Terdapat beberapa nama yang sangat terkenal 1. Keraja Dapun Tahiyang Namanya disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo Keraja inilah yang sangat berperan menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang disegani Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Jambi 2. Keraja Dharma Setu Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Sriwijaya semakin besar dan wilayah kekuasaannya mencapai semenanjung Malaya Dan memperkuat arus perdagangan ke Sriwijaya Setiap kapal yang berlayar dari Cina maupun India selalu singgah di Sriwijaya 3. Raja Balaputradewa Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa inilah Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya Abad ke-9 menjadi masa kemasan Kerajaan Sriwijaya karena berhasil menjadi sebuah kerajaan besar dan pusat agama Buddha di Asia Tenggara 4. Raja Sri Sudamani Warmadewa Ketika Raja Sri Sudamani Warmadewa berkuasa, Kerajaan Sriwijaya mendapat serangan yang dilakukan Raja Dharma Wangsa dari Jawa bagian timur pada tahun 990 Masehi Namun, serangan itu berhasil digagalkan 5. Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman Di bawah kepemimpinannya, terjadi serangan dari Kerajaan Kola, India dan berhasil merebut sebagian wilayah Kerajaan Sriwijaya Bahkan, Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman menjadi tawanan, meskipun di kemudian hari akhirnya dilepaskan kembali Sumber-sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya Untuk mengetahui sejarah Kerajaan Sriwijaya secara utuh, para ahli pun mengumpulkan berbagai sumber yang bisa memberi keterangan terkait kerajaan ini Sumber-sumber tersebut ternyata tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri Sumber sejarah dari luar negeri Kerajaan Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan dan hubungan perdagangan yang sangat luas hingga ke India, China dan Arab Tidak mengherankan, jejak sejarah kerajaan ini pun bisa ditelusuri dari beberapa catatan sejarah yang terdapat di luar negeri, yaitu sebagai berikut 1. Berita dari China Seorang pendeta Buddha bernama Ising pernah melakukan perjalanan antara China dan India untuk menimba ilmu agama Buddha Dalam perjalanan tersebut, ia sempat singgah di Kerajaan Sriwijaya selama enam bulan Di Sriwijaya, ia mempelajari bahasa Sanskrita hingga akhirnya, bersama seorang guru Buddhis bernama Sakyakirti Ia mampu menyalin kitab Hastadada Sastra ke dalam bahasa China Ising mencatat, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha dan pelayarannya sangat maju Dalam catatannya, Ising juga menyebutkan bahwa pada tahun 682-685, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan daerah Kedah di Pantai Barat Melayu Berita China lainnya juga menyebutkan, dinasti Sung telah beberapa kali mengirim utusan dari China ke Sriwijaya 2. Berita dari Arab Jejak keberadaan Kerajaan Sriwijaya ternyata juga terekam dalam beberapa catatan dari Arab Seorang bernama Ibnu Hordadeh menyebutkan adanya Raja Zabak yang menghasilkan emas sebanyak 206 kilogram setiap tahun Zabak adalah sebutan untuk Sriwijaya dalam bahasa Arab Catatan lain menyebutkan, menurut Al-Beruni, Zabak terletak di Suwarnatwipa, atau Pulau Emas, yang letaknya lebih dekat dengan China dan India Adanya perkampungan berbahasa Arab di Sriwijaya menunjukkan hubungan perdagangan yang baik dengan bangsa Arab 3. Berita dari India Dalam Prasasti Leiden Besar yang ditemukan oleh Raja-Raja dinasti Kola, disebutkan tentang adanya pembebasan tanah aneh Mangalam kepada sebuah biara di Nagi Padma Biara tersebut dibangun oleh Marawijaya Tunggawarman yang berkuasa di Sriwijaya dan Kataka Keterangan lain ditemukan pada Prasasti Nalada yang mengisahkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Nalada membebaskan pajak di lima desa Namun, kelima desa tersebut harus membiayai para siswa dari Kerajaan Sriwijaya yang menimba ilmu di Nalada Sumber Sejarah Dari Dalam Negeri Sumber Sejarah Dari Dalam Negeri yang bisa digunakan untuk mengetahui perjalanan sejarah Kerajaan Sriwijaya berasal dari peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut Terdapat beberapa Prasasti berbahasa Melayu kuno yang bisa dijadikan sumber sejarah yang sangat penting 1. Prasasti Kedukan Bukit, 683 Masehi Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Talang, di dekat Palembang Di dalamnya, tertulis kalimat Seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci dengan menggunakan perahu yang berangkat dari Minangatuan dengan membawa 20 ribu orang tentara Dalam perjalanan, ia berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga kemenangannya berhasil membawa Sriwijaya menjadi makmur Perjalanan ini memakan waktu 8 hari 2. Prasasti Talang Tuo, 684 Masehi Ditemukan di sebelah barat Palembang, Prasasti ini berisi doa-doa dalam agama Buddha Selain itu, Prasasti ini juga mengisahkan pembuatan Taman Sriksetra oleh Dapun Tahyang Sri Jaya Negara untuk kesejahteraan seluruh makhluk 3. Prasasti Kota Kapur, 686 Masehi Di bangka, ditemukan Prasasti Kota Kapur yang berisi permohonan kepada para dewa untuk menjaga keutuhan Kerajaan Sriwijaya dan menghukum siapa saja yang berniat buruk kepada kerajaan ini 4. Prasasti Karang Berahi, 686 Masehi Isi Prasasti ini kurang lebih sama dengan Prasasti Kota Kapur 5. Prasasti Telaga Batu, 686 Masehi Dalam Prasasti ini dijelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya berbentuk kerajaan kesatuan Di dalamnya juga dijelaskan mengenai kedudukan para putra raja Sayangnya, Prasasti ini tidak memiliki angka tahun pembuatannya 6. Prasasti Ligor, 775 Masehi Prasasti ini ditemukan di Tanah Genting Kera dan terdiri dari dua muka Yang disebut Ligor A dan Ligor B catatan pada Ligor A berisikan pujian terhadap leluhur kerajaan Sriwijaya dan pendiri Buddha Sakyamuni, yaitu Aralukiteswara dan Wajrapani Sementara itu, Ligor B berisi gelar atau sebutan Kailendra Famsa Prabu Mikadatta yang merupakan penakluk para musuh di masa dinasti Shailendra Ligor B juga berisi kabar tentang keberhasilan kerajaan Sriwijaya dalam menaklukkan Pulau Bangka dan Melayu 7. Prasasti Palas Pasemah Prasasti yang ditemukan di Lampung ini menceritakan kisah penaklukan Kerajaan Tulang Bawang yang terdapat di Lampung oleh Kerajaan Sriwijaya Prasasti ini tidak mencantumkan angka tahun saat dibuat Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Sebagai sebuah kerajaan besar, Kerajaan Sriwijaya meninggalkan banyak sekali jejak sejarah yang hingga kini masih bisa dilihat Berikut adalah beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya 1. Candi Bangunan Candi Peninggalan Kerajaan Sriwijaya di antaranya Candi Kota Mahligai, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Kembar Batu Candi Astono, Candi Kedaton, serta Candi Gedong 1 dan 2 2. Prasasti Prasasti Peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Talang Tuwok, Prasasti Karang Birahi, Prasasti Palas Pasemah, dan Prasasti Telaga Batu 3. Bangunan Lain Selain Candi dan Prasasti, Kerajaan Sriwijaya juga meninggalkan bangunan-bangunan lain yang menjadi bukti sejarah keberadaannya. Di antara bangunan tersebut adalah situs Muaro Jambi dan kolam Telagu Rajo. Sebagai bangsa Indonesia, keberadaan Kerajaan Sriwijaya patut menjadi kebanggaan tersendiri. Kebesaran kerajaan ini seharusnya menjadi pelecut semangat bagi seluruh masyarakat untuk bisa meraih kegemilangan yang sama, bahkan lebih besar lagi. Terima kasih telah menonton!